Sorotan berikutnya, para petambang emas rakyat di Tasikmalaya berharap pemerintah segera mengeluarkan izin untuk mendapat kepastian hukum. Aktivitas penambangan emas rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terbagi di dua titik, yakni di Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya. Para petambang di lokasi ini pun mendirikan Koperasi Tunggal Mandiri Bersatu seiring berlanjutnya Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Bunda Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Setempat, Petambang mengharapkan pemerintah untuk mempercepat legalisasi perizinan tambang rakyat. Ijin-izinnya sudah kami tempuh lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pekerjaan penambangan yang sudah terjadi turun-temurun lebih dari 50 tahun ini. Terima kasih.